hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Iqbal Gantau kali ini saya akan sharing tentang satu teknik bijak yang sangat efisien karena biasanya cukup satu kali dua terapi Alhamdulillah teknik itu teknik titik kali tiga kali ini teman-teman ada yang sedang menikmati teknik daerah punggung nanti silahkan dipakaikan dengan bantuan temennya atau saudara-saudara yang sudah mengalami sakit misalnya di punggung atau di tinggang teman-teman coba dipakaikan teknik yang satu oke kita lihat bagian-bagian yaitu bagian umum saya kasih nomor 1 dan nomor 2 nomor 3 nomor jadi di teknik ini apabila yang dirasa sakit itu di nomor 1 maka yang terlihat adalah di nomor 3 dan sebaliknya juga yang sakit nomor 3 yang terlihat adalah di nomor 1 kemudian berlaku juga untuk yang yang terlihat di nomor 2 jika ada yang terlihat sakit maka yang terlihat adalah di nomor 4 dan sebaliknya jika yang sakit di bagian pantat bagian nomor 4 maka yang terlihat adalah di bagian nomor 2 caranya itu dengan menekan otot-otot kita tekan dengan panjang kita tekan sampai sakitnya berkurang atau bahkan nilai oke untuk lebih kelasnya kita lihat saja videonya bagaimana kita dapat mengajar teknik 3 titik balik di bagian tubuh belakang oke kita simak pelajaran videonya berarti bagian punggung yang kemarin diambil api ya oke iya kan pijetan kedua lagi ngecek lah tapi serata banget kayak sing pertama ya iya iya kemudian tangannya kayak gitu senyaman ini dengan ikan wisora begitu lara kayak binggir berarti daerah pinggang sudah mulai normal sedang sama ininya artinya keluar di pinggang sudah berkurang jadi bisa tereflex kan iya mas iya bagi empat loh satu dua tiga empat tapi kemarin bagian apa pantas malah ini ya ini bermasalah mungkin dengan rasanya kaku atau nyeri tapi misalnya karena sepedaan apa olahraga pengaruh juga nggak menengkapu secara ininya bukan kaitan pinggang apa-apa gitu tetap berkaitan dengan titik balik karena karena jika di pinggangnya yang pegel pengaruh next fader berarti sininya sakit dipijat juga kan kadang-kadang pantat ya kadang-kadang karena tenang saddle loh kan iya tapi proses penyumbuhannya nanti dari detik sini dibalik ya berarti iya titik baliknya ganjil ketemu ganjil ketemu ganjil ketemu ganjil ketemu ganjil ini sabuk kalau menjaga atas ini berarti sasarannya pinggang pinggang sasarannya sini menjaga sini sasarannya pantat bagian atas ini kan bukti pijat titik balik efektif banget mas rata-rata sekali pijat yang kemarin sudah ini ya sudah langsung reaksinya langsung nyata walaupun yang pertama agak sakit karena memang ya ada masalah ya begitu dibiarkan bisa dikatakan mungkin ya 80-90% masalah teratasi ya kan gak sakit seperti pertama dipijat ya tentunya denger sih lebih rasa kenal lah iya intinya kemarin setelah dipijat malah bisa naiki ganteng kan ya kan apa biasa neger apa bisa mas ya bisa cuma apa sih silai biasanya kan pakai tangga loh kemarin di sebelahnya kan ada pohon salam nah ini naik lewat pohon salam ya 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 teknik balik bisa jadi andalan efeknya cepat banget iya cuma biasanya itu satu kali memang apa berapa kali apa sih ya pengalaman di lapangan satu kali satu kali bisa dikatakan sembuh dalam tanda kutip loh artinya orang sudah merasa nyaman sakit misalnya pinggangnya jadi eneng kalau sakit pinggang berarti yang dipijat di bagian punggung tanda kutipnya jadi begitu pula sebaliknya sebaliknya karena ini pijatan kedua kan aku bisa ngecek apa istilahnya efektif tindanya pijatan yang pertama iya kemarin ini kan bisa dikatakan pijatan pertama cukup sukses lah ini kan gak sakit udah gak sakit tiga hariawan iya tiga hariawan padahal penekanan dan sebagainya tekanan dan sebagainya sama ya sama cuma karena tinggalnya sudah gak sakit jadi ini dipijat dalam undang-undang rasa sakit kalaupun sakit sakit enak ini iya kalau kemarin kan sakit banget lagi sedikit masih iya masih tapi sakit-sakitnya masih sakit diseritaan jadi pengertiannya bukan yang sakit terus yang dipijat bukan ya iya jadi rata-rata orang sakit tumbung biasanya kan dipijat tumbungnya itu dampaknya cuma nyaman itu dampaknya cuma nyaman karena keredaran darah di kotok-kotok di jaringan tua kulit kan lancar-lancar tapi untuk mengatasi sakit yang sesungguhnya itu gak kena kita mesti bertitik lalu jadi ini walaupun saya menjadi diara bumbu ini sasarannya tinggal di sini kan sudah kelihatan tidak sakit seperti pertama kali dipijat tiga hari yang lalu ini ini kondisi kino sudah mulai nyaman terus untuk dibawahnya sini ini yang saya pijat ya ini sasarannya ke pantas Jangan lupa ya luar ya luar di و rata-rata pencuruhannya orang di sekitar pinggan pundang iya punggung kemarah ngomong kekan apa ya kalau ini namanya apa sih ya lakam lah ya dan kekan lah kalau orang ini ya orang Jawa yang pengen kekan ini sasarannya ke pantal kalau di pantal ada rasa sakit, nyeri, ngilu ini tetap dipijat sakit langsung enak enak loh, kalau kemarin ngeti dipijat sakit semuanya sampai sakit tetap emang pijat titik balik itu bisa reaksinya cepat padahal seteluan yang udah bertahun-tahun misalnya ada yang mengalami sakit daerah di bagian pinggang itu padahal sakitnya udah bertahun-tahun sekali pijat terata-ata juga sembuh Alhamdulillah ya makanya titik pijat teknik-titik balik ini bisa jadi andaran itu gak semua tepang pijat bisa ya mas ya gak tau tapi ya caranya memperhatikan titik balik padahal secara teori, secara ilmunya ada ya mas secara keilmunya ada secara teori ada dan ternyata diaplikasikan loh lumayan ini ini hasilnya jadi ini dari atas ini ini sasar yang dipijat adalah pantat belian atas jadi pantat kan ada apa seperti dilakukan ya nah itu sampai situ ini nyaris gak ada yang sakit karena pijatan pertama termasuk langsung mengenak masalah langsung teratasi ya coba di cek ya bumbunya kalau kemarin kan ternyata bumbunya begel makanya ternyata sini dibijat rasanya sakit terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton